Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Arief Dan kali ini kita akan melanjutkan Bagaimana cara membuat animasi Perubahan dari siang ke malam Kemudian menjadi siang lagi Oke disini saya melanjutkan bagian yang ketiga Dari kemarin Membuat sebuah pemandangan alam Langkah berikutnya adalah Kalau misalkan kalian belum punya gambar Pemandangan alam kalian bisa cari di internet Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah Gambar yang ada di depan langit Jadi belakang ini adalah langit Silahkan pisahkan antara langit dengan obyek yang ada di depan langit Seperti contoh ini Disini sudah ada gambar pemandangan alam Saya akan memisahkan background langit berserta dengan mataharinya Oke Langsung saja kita buka layer Layar satu ini saya akan merubah menjadi background Kemudian disini saya akan memisahkan langit Langit ini akan saya cut Tapi sebelum saya cut saya pilih dulu Kita seleksi Sambil tekan shift Oke Saya pilih ini Kemudian saya cut Saya cut Nah seperti ini Jadi kita pisahkan langit dengan bagian depan Kemudian kita buka Layar baru Kita tambahkan sebuah layer baru Disini saya beri nama siang Begitu ya Kemudian baru saya paste In place Oke Seperti ini Langkah berikutnya adalah Kita akan Memisahkan Matahari ini Jadi saya akan mengambil matahari Saya cut Oke Kemudian saya letakkan disini Saya beri nama Layar tiga Ini mata Matahari Ya saya Tutup dulu Ini Dengan cara Ambil sampel Eyedropper Kita ambil Langitnya kita timpakan disini Kemudian tadi sudah kita copy Langsung kita paste saja Paste in place Kita klik kanan disini Kemudian pilih paste in place Nanti seperti ini Oke Kemudian Langsung saja kita buat Animasi Ya animasinya adalah Animasi gerakan matahari Dan perubahan dari background Untuk yang background ini Kita kunci dulu Kemudian Siang ini kita kunci dulu Kita fokus di matahari Ya Disini saya akan menggerakkan Sebuah matahari Menggunakan animasi Dengan lintasan Oke Karena wilayah stage nya terlalu sempit Saya akan mengecilkan Perbesarannya menjadi 25% Nah seperti ini Ya cukup kecil ya Kemudian kita buat Sebuah animasi gerakan Klik kanan Create classic twin Ya Oke Kemudian matahari ini bergerak Kurang lebih berapa detik Ya sesuai kebutuhan Misalkan saya akan membuat Gerakannya itu adalah 10 detik Berarti 10 kali 30 Itu ada di angka 300 Ya 300 Nah ini disini Saya pilih Klik kanan Insert keyframe Begitu ya Yang di bagian bawah Kita biarkan dulu Ya Oke Disini Kita akan membuat animasi gerakan Ya Kita klik kanan Di layer matahari ini Kita tambahkan Add classic motion guide Nah kita akan menambahkan lintasan disini Ya Oke Lintasannya berupa ellipse Jadi saya ambil Gambar oval tool Tanpa menggunakan fill color Kita pilih yang stroke color nya Ya Saya ambil warna merah saja Kemudian kita buat Lintasan Nah supaya tidak salah Posisi letaknya Kita kunci dulu Layar matahari Saya akan membuat Animasi lintasan matahari Nah seperti ini Ya Jadi Mataharinya akan bergerak Oke Posisi pertama Kita buka dulu Layar matahari ini ya Posisi pertama Matahari itu ada di Sebelah Kiri ya Oke Ada di sebelah kiri Kemudian Posisi Keduanya Ada di Sebelah kanan Disini ya Ya Oke Kita letakkan disini Nah Begitu Sehingga Kalau saya munculkan dulu Untuk background ini Background siang dan BCG Ini saya munculkan dulu ya Saya tambahkan saja Menggunakan insert frame ya Klik kanan Insert frame ya Yang sini juga insert Insert frame Kemudian kita tes movie Tes movie Oke kita tes Jadi Pertama Matahari akan berjalan Nah seperti ini Oke Oke Yap Yang berikutnya adalah Kita masuk Animasi Bulan Kalau tadi matahari Kita buat menjadi bulan Oh ya Untuk gunung ini Karena lintasannya agak aneh Jadi saya naikkan sedikit Ini ya Supaya tidak menabrak gunung Oke Jadi kita Atur Kembali posisinya Posisi matahari pertama Ada disini ya Oke kita tes lagi Tes movie Pastikan tidak menabrak gunung Nah Oke Sip Ya Matahari berjalan Kemudian setelah matahari Berjalan Kita akan membuat Animasi yang berikutnya adalah Bulan Ya Oke Nah bulan ini Akan saya gambar Di Layer 30 Ya 300 Maaf Jadi di atas Guide ini Kita tambahkan Sebuah layer baru New layer ya Saya buat Disini adalah Bulan Nah Oke Bulan Kita buat Insert keyframe nya disini Dari 300 Klik kanan Insert Keyframe Ya Kemudian kita menggambar Sebuah bulan Misalkan saya akan Melakukan Perbesaran dulu Di angka 200 Begitu ya Nah Bulan itu Kita letakkan disini Misalkan kita buat Bulan Sabit dulu ya Nah Misalkan warna Bulan itu adalah Abu-abu Tanpa garis tepi ya Saya hilangkan dulu Nah Seperti ini Oke Kemudian saya buat Warna putih Warna putih Saya gambar Nah Seperti ini Kemudian akan saya Timpakan Tumpang tindih Seperti ini Supaya Bisa Memotong Ya Nah Oke Kemudian saya delete Nah Sisanya seperti ini Oke Disini akan saya ubah Menjadi warna putih Begitu ya Nah Oke Anggap saja Nanti ini adalah Sebuah Bulan Ya Oke Saya kecilkan sedikit Ya Oke Kemudian kita buat Animasi Klik kanan Create classic twin Ya Untuk Bulan Begitu ya Bulannya saya miringkan sedikit Oke Ini akan berjalan Selama 10 detik juga Jadi akan saya Perpanjang sampai 600 Ya 600 600 Ya Sampai ke 600 Jadi kita tarik Oke Nah ini disini Klik kanan Insert keyframe Nah posisi kedua ini Kita tarik Ya Ya Kesana Untuk Bulan ini Saya juga akan Menambahkan Sebuah lintasan Ya ini ya Lintasannya sama Dengan yang Matahari Oke Seperti ini Kita tambahkan Insert keyframe Di angka 300 Ya Sejajar dengan Bulan Nah untuk yang Line in Garis lintasannya Akan saya copy Kemudian saya letakkan Di frame 300 Ya Jadi 300 Seperti ini Kita klik kanan Place in place Nah seperti ini ya Oke kemudian Bulan ini Akan saya letakkan Di lintasan Ya Di posisi pertama Ada di angka 300 Posisi kedua Ada di angka 600 Nah ini kita Pindahkan Bulannya ada di Di kanan Ya Oke untuk yang bagian bawah Kita tambahkan saja Insert frame Insert frame Insert frame Dan Insert frame Nah seperti ini Ya Oke Kalau kita tes movie Maka hasilnya adalah Pertama Matahari yang bergerak Seperti ini Kemudian Berubah menjadi Bulan Ya Nanti bulan yang Berjalan Seperti ini Oke Nah bagaimana cara Membuat langitnya Supaya menjadi Gelap dan terang Oke kita Mulai dari langitnya Dulu Ya Oke Yang pertama adalah Pada saat siang Itu angkanya Dari 1 Sampai Dengan 300 Ya Oke Jadi di Siang Di layar siang Kita buat disini Kita akan Membuat Boleh Sebuah animasi Perubahan bentuk Atau Twin shape Boleh Atau twin Motion Juga boleh Ya Oke Tinggal mana Yang paling mudah Disini Saya akan Mencoba Menggunakan Yang Animasi Klasik twin Oke Saya buat Klik kanan Create Klasik twin Nah seperti ini Sampai Nomor 300 Nah oke Seperti ini Ya Nah Ya Kita mulai Disini Pertama adalah Gelap ya Kemudian Mulai terang Tengah-tengah Dari 300 Itu Adalah 150 Diangka Disini ya Oke Kita buat Diangka 150 Insert keyframe Begitu ya Nah Disini Kita buat Langitnya Menjadi gelap Oke Cara membuat Gelapnya adalah Kita buka Di color Effect Kemudian Kita pilih Di bagian Brightness Ya Oke Kita buat Agak gelap Begitu ya Kita kurang Sedikit Nah Ini agak gelap Kemudian Di bagian 150 Ini Biarkan Langitnya Tidak ada Ya Nanti Supaya Terang Seperti ini Kemudian Kita buat Disini Kembali Menjadi Gelap Ya Kita buat Brightness Nya itu Kita buat Hitam Ya Oke Kita buat Hitam saja Kita buat Hitam Semuanya Hitam Ya Brightness Kita buat Hitam Jadi Kita play Nanti Seperti ini Hasilnya Mataharinya Mulai Dari gelap Menjadi Terang Begitu ya Oke Ini jam 12 Siang Kemudian Mulai sore Kemudian Mulai Menjadi Gelap Begitu Ya Yep Oke Kemudian Kemudian Untuk Malam hari Nah Boleh kita Buat Gambar Baru Ya Atau Kita lanjutkan Saja Ini Kembali Menjadi Gelap Ya Jadi Kita Buat Yang Siang Ini Biarlah Tetap Gelap Begitu Ya Oke Pada Saat Ini Menjadi Gelap Nah Kita Buat Posisi Siang Ini Menjadi Gelap Ya Oke Yep Untuk Backgroundnya Juga Sama Kita Buat Sama Seperti Siang Ya Kita Buat Klik Kanan Create Classic Twin Kita Brightness Ya Kita Bisa Mengatur Brightness Atau Tinta Ya Tint Kita Boleh Kalau Misalkan Mau Dibuat Tint Itu Mungkin Agak Hitam Kita Atur Tint Ya Atau Kita Pilih Langsung Ke Brightness Biar Lebih Gelap Tapi Jangan Terlalu Gelap Begitu Ya Oke Kita Buat Agak Gelap Ya Kemudian Mulai Terang Begitu Ya Di Angka 150 Ya Kita Buat Terang Kita Buat Brightness Nya Adalah Tanpa Ada Brightness Kemudian Di Angka 300 Itu Kita Brightness Nya Kita Turunkan Ya Kita Klik Saja Brightness Nya Kita Turunkan Nah Supaya Agak Gelap Sedikit Nah Begitu Untuk Langitnya Akan Lebih Bagus Kalau Langsung Kita Ganti Saja Mungkin Kita Ganti Dengan War Background Yang Lebih Jelas Begitu Ya Caranya Bagaimana Caranya Adalah Kita Hapus Saja Di Layers Yang Ini Klik Klik Kanan Clear Ya Kita Clearkan Saja Clear Mana Clear Nah Clear Frame Ya Atau Kita Hapus Saja Langsung Insert Blanky Frame Supaya Kosong Begitu Ya Dan Kita Akan Melukis Warna Hitam Ya Kita Beri Eh Pernak Bintang Bintang Misalkan Ya Kita Buat Baru Disini Sebuah Layar Saya Buat Malam Begitu Ya Oke Insert Keyframe Kemudian Saya Akan Menggambar Disini Menjadi Hitam Ya Menggunakan Rectangle Tool Disini Warnanya Adalah Hitam Begitu Oke Kita Buat Seperti Ini Ya Oke Ya Dan Kita Turunkan Di Bawah Background Ya Nah Seperti Ini Oke Nah Seperti Ini Pada Saat Gelap Ya Kita Buat Brightness Ini Kita Kurangi Disini Juga Kita Kurangi Brightness Terpotong Gelap Begitu Oke Oke Yap Untuk Yang Gelap Ini Kita Buat Apakah Nanti Akan Muncul Cahaya Begitu Ya Oke Untuk Background Ini Terpotong Ada Yang Terpotong Ini Karena Posisinya Posisi Yang Ini Ada Di Depan Harusnya Ini Ada Di Belakang Begitu Ya Oke Ya Ini Juga Ada Yang Berlubang Saya Tarik Saja Nanti Ini Iya Nah Seperti Ini Jadi Kalau Kita Tes Movie Kita Cek Lagi Nah Seperti Ini Siang Oke Kemudian Berubah Menjadi Malam Ya Dengan Munculnya Bulan Sabit Begitu Ya Oke Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat